hai 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 teman-teman kembali lagi ke channel YouTube aku summer scene hari ini aku punya cabai rawit dan tomat yang sudah aku potong-potong mau bikin apa ya kira-kira hari ini aku mau bikin sambal ada satu lagi temennya ini dia tentu eng belacan ya atau terasi bubuk kebetulan aku punya yang bubukkan belacan sama terasi itu ada banyak versi ada yang bulat ada yang petak jadi hari ini kita sama-sama bikin sambal belacan atau sambal terasi dengan bahan yang simpel yuk sekarang kita lanjut cara bikinnya ya kita penaskan minyak lalu kita masukkan cabai dan tomat kita cukup biar tidak kena letupan airnya kita balik supaya tomatnya mateng ya Nah kira-kira sudah mateng kita matikan apinya kita biarkan sampai dingin nanti baru kita blender atau kita giling juga boleh nah sambil menunggu sambal kita tadi dingin sekarang kita kukus sedikit sayuran aku ada brokoli wortel kol perong sama okra dan juga sedikit jipang jadi untuk sayur-sayuran ini terserah ya tergantung di kulkasnya kalian ada stok apa sayur apa aja boleh atau kalian suka sayur apa aja boleh setelah mateng kita angkat ya nah ini capi dan tomatnya sudah dingin sekarang saatnya kita haluskan karena ini hanya sedikit aku pakai tinggalkan halus kalau kalian mau pakai blender atau pakai di giling langsung juga boleh nah cabai yang udah kita haluskan tadi kita tuang ke mangkuk nah minyak sisa penggorengan cabai dan tomat tadi sekarang kita manfaatkan kita panaskan sedikit dengan api kecil saja lalu kita beri bubuk terasi sedikit penyedap jamur kita aduk-aduk cukup minyaknya panas saja sudah boleh ya kalau pakai terasi yang bulat terasnya kita potong-potong lalu kita masak bareng dengan cabai dan teh dan apa tomatnya nah kira-kira panas saja ini udah boleh kita matikan ya lalu kita aduk beri sedikit garam dan gula lalu kita aduk rata jadi deh sambal terasi kita nah sekarang kita lanjut untuk menatanya di piring ya dengan temen-temennya sayur-sayuran yang sudah kita kukus dan ikan vegan yang udah kita goreng tadi selesai sudah ini sambal kita hari ini ya aku pindahin ke tempatnya kecil lalu paling enak itu sambal kalau pas kita makan itu dikasih perasan jeruk nipis atau lemon kebetulan aku adanya lemon jadi seger banget ya oke lalu ini dia tadi temennya paling enak sambal itu dimakan dengan malapan wow ada lele goreng ini lelenya yang aku bikin sendiri kalian kalau mau tahu gimana caranya nanti kalian klik saja linknya di kolom deskripsi di bawah ya aku akan lampirkan link untuk bagaimana cara bikin lelenya terus ada tempe tempe juga bikin sendiri nanti kalian juga bisa lihat linknya di bawah di kolom deskripsi ya lalu sayur-sayurannya kebetulan aku yang ada di kulkas hari ini ya itu ya beberapa macam hari ini jadi sesuai yang ada di kulkas kalian saja terus untuk tomatnya aku suka kebetulan ada tomat cherry ya jadi lebih fresh oke sekarang kita icip-icip kita makan ini sambalnya agak pedas ya karena pakai apa cabe rawit nah aku coba dulu pakai jipang enak banget segar banget terus pokranya gini ini hmm paling enak hmm paling sedikit nasi jadi kalau makannya kayak gini nih bisa nggak berhenti ya cuma paling dicocok tempe sambalnya ini simple tapi enak kalau kalian tidak suka terlalu berminyak boleh cabenya direbus aja atau dikukus sama tomatnya terus lalu kalian hancurkan terus baru dikasih bumbu itu apa namanya hmm garam sama gula sama sedikit penyedap jamur terus minyaknya kalau kalian nggak mau kasih tau banyak ya kasih sedikit saja nggak apa cuma buat matengin itu terasi atau belacannya oke hari ini sampai disini resep kita untuk bikin nasi pecel lele vegan ya ala summer scene kalau kalian suka biar tidak bosan silahkan kalian coba di rumah untuk bikin ikan pegannya sama tempe kalau kalian pengen bikin sendiri ingat klik aja linknya di kolom di bawah di description aku ya aku akan lampirkan linknya terus terimakasih udah nonton terimakasih udah super aku ingat like subscribe dan share sebanyak-banyaknya yang belum subscribe ingat ya wajib subscribe supaya kalian nggak ketinggalan dan menu-menu menarik aku berikutnya terimakasih udah nonton sampai jumpa di video aku berikutnya see you thanks for watching ya teman-teman ingat subscribe like share dan tekan bell notification nya sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax dan simêm